Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat youtube semua tentunya kembali lagi di channel Pakaran Kodok ya Apa kabarnya buat teman-teman semua yang pastinya saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya Oke yang mana untuk di pembahasan kali ini admin akan bahas bagaimana cara ubah foto menjadi seperti anime Jadi buat teman-teman semua yang mungkin khususnya cewek nih ya Yang biasa mengedit sebuah foto ya Jadi saya contohkan fotonya akan berubah menjadi seperti anime ataupun animasi seperti ini Ini hanya contoh saja Nah baik sebelum lanjut ke pembahasannya Langkah baiknya buat teman-teman para pendatang baru khususnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua Nah langsung saja buat teman-teman yang ingin ubah foto menjadi sebuah anime Teman-teman langsung saja menggunakan aplikasi tambahan ya Teman-teman langsung saja masuk di aplikasi Plastor Oke jadi teman-teman disini bisa download untuk aplikasinya yaitu aplikasi Snow Ya jadi kita klik Nah jadi teman-teman bisa install aplikasinya seperti ini Nah langsung kita buka saja setelah kita install langsung kita buka Nah oke jadi untuk tampilan layar dari aplikasi Snow adalah seperti ini Nah untuk logonya itu sendiri adalah seperti ini ya teman-teman jadi sementara ya seperti ini ya Jadi yang saya lingkari Teman-teman bisa download di Plastor Nah seperti ini setelah seperti ini teman-teman bisa pilih untuk fotonya yang berada di pojok sebelah kiri ya Yang saya lingkari disini Oke kita klik ya dan disini kita bisa pilih untuk foto yang akan kita ubah menjadi sebuah anime ya teman-teman Nah jadi kita pilih fotonya misalkan foto ini ya teman-teman Jadi ini akan saya ubah seperti anime Nah langsung saja ketika teman-teman ingin disini banyak sekali untuk pengaturannya ya Teman-teman tinggal pilih saja Oke jadi ketika kita ingin mengubah seperti anime teman-teman bisa pilih untuk icon stiker ya Kita klik di icon stiker Dan fitur dari anime ini banyak sekali ya teman-teman Jadi teman-teman bisa pilih ini semuanya ini banyak sekali teman-teman ya Bisa scroll ke bawah juga banyak Nah untuk filter animenya saya akan menggunakan filter yang ini ya teman-teman Jadi kita langsung klik saja disini Dan otomatis untuk filternya sudah jadi ya teman-teman Tinggal kita klik tanda centang yang berada di bawah sebelah kanan Kita klik Dan disini teman-teman bisa simpan ya yang berada logo biru di atas Otomatis foto ini akan langsung tersimpan di galeri kita Oke langsung kita simpan ya Kita klik simpan Nah jadi cukup mudah bukan buat foto menjadi sebuah anime ya teman-teman Nah jadi sudah berubah ya teman-teman Nah jadi seperti ini Oke ya semoga bermanfaat Kurang lebihnya dari saya mohon maaf Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Selamat malam dan selamat beraktifitas Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax